Kalau aja Mas Pemadi kayak Al, pasti aku jadi pampuan yang paling bahagia di dunia ini. Tapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Tonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di NCPI. Kasian Mama, pasti dia kecapekan gara-gara Papa. Bidin aku cari minum sendiri deh. Ya Allah, pertemukanlah kembali. Saya dengan anak-anak saya, Rena dan Asgara. Semoga berbagai upaya saya ada hasilnya. Ya Allah yang maha pelindung. Lindungilah Asgara. Dimanapun ia berada. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayangmu padanya, Ya Allah. Kirimkanlah orang yang baik untuk menjaganya. Selama ia tidak berada dalam penjagaan saya, Ya Allah. Jauh ia dari marah bahaya. Jaga dia, Ya Allah. Agar tetap dalam keadaan baik dan sehat. Hingga saya bisa menemukannya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Engkau telah mengambil istri saya. Terima kasih. 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 Om, maaf Kayla mau tanya, dapur dimana ya? Kayla mau ke dapur? Iya Kaila? 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 Om, kenapa Om? Om sedih ya? Abis berdoa tadi Om, Om itu berdoa supaya Om bisa ketemu sama anak-anaknya Om lagi Jadi Om itu punya anak, cuma anak Om lagi hilang Om punya 2 anak, anak Om yang pertama yang paling besar itu namanya Rina, itu semua orang Kaila Terus yang kedua adiknya itu namanya Askara, masih 3 tahun Oh gitu ya Om, tapi Om jangan sedih, aku yakin anak-anak Om bakal cepat pulang, karena tadi kan Om udah berdoa sama Allah Allah pasti kabulkan semua permintaan Om, karena Om kan orang baik Amin Aku sekarang malah jadi Kaila yang sedih Aku mikirin Papa Om, Papa jahat, tuh kamu pilih Mama terus Lina sama Askara beruntung banget, punya Papa kayak Om, Om baik, dan saya sama anak-anaknya Gak kayak Papa aku Kalau aja Mas Pamadi kayak Al, pasti aku jadi perempuan yang paling bahagia di dunia ini Tapi kenyataannya, sangat jauh berbeda Al emang baik banget, dia mau menampung aku dan Kaila disini Padahal dia sendiri sedang menghadapi banyak masalah Kalau saja dulu aku bertemu laki-laki seperti dia Pasti aku tidak perlu menjadi istri simpanan laki-laki seperti Mas Pamadi Coba Kaila doakan terus papanya Kaila Iya Doakan supaya papanya Kaila itu bisa berubah menjadi papa yang lebih baik Amin Amin Ya Ya Om yakin nanti suatu hari Kalau memang doanya Kaila dijabah sama Allah Pasti papanya Kaila akan berubah Kaila bisa bareng-bareng lagi sama Papa Bisa sayang lagi sama Kaila Papa Kaila bisa sayang sama Mama Kaila Ya doakan terus papanya ya Iya Om Karena cuma Allah yang bisa membalak balikan hati manusia Jadi mintain sama Allah ya Iya Jadi gak usah sedih lagi Oke 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 Eh Apa-apa? Itu ngapain diri kamar Rina? Eh kikiki Itu Mak Kok Pergerakannya Kurang Sobat Makanya kita lihat dulu nih, dia ngapain nih? Eh, belom, belom. Habis sama anaknya. Ngapain mbak, ini kan kemarin Rena, gak sopan loh. Harusnya mbak kan ngerti sopan santung kayak gimana ya. Terus satu lagi mbak, gini ya. Daripada saya ngomongin nanti-nanti, sebenernya ngomong dari sekarang ya. Jangan pernah mengharap yang lebih sama bos saya. Dan asal mbak Nia tahu, kalau cinta matinya Mas Al itu cuma almarhumah istrinya saja. Mbak Andin, sampai kapanpun gak akan ada yang bisa menggantikan posisi di hatinya Mas Al, ataupun hidupnya Mas Al. Iya, Mbak Nia. Hah? Paham dong, masa enggak? Saya cuma lagi lihatin anak saya. Ini ada apa ya? Mas! Tak bosan. Enggak, enggak. Tadi... Saya pengen... Lewat kita mau bersama-sama. Eh, itu kayaknya belum bersih deh, kik. Ini2 ya, pernilai Enggak, 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 enggak. Gak-gak, enggak. Kalau aku lihat adik Ascara Kita pasti bisa kumpul lagi Mama Aku yakin bentar lagi Papa Ascara Dan aku bisa kumpul lagi Kita semua Akan tinggal bersama lagi Mama pasti senang Ya Allah Semoga aku bisa segera kumpul lagi Sama Papa dan Ascara Kaburkan doa aku ya Allah Hari ini saya ingin mengumumkan Saya ingin menyampaikan Supaya kalian bisa membantu saya Untuk mencari kedua anak saya Rena dan Ascara Apabila kalian semua Bisa menemukan anak saya Saya akan memberikan sebuah imbalan Sebesar 10 miliar Berarti dia anaknya Aldebaran Wah ada hadiah 10 miliar Buat yang nemuin dia Apa gue laporin aja ya Aldebaran Kalau anaknya ada disini Gue bakalan dapet duit kan Bisa pensiun Gak perlu lagi kerjasama si bos permadi yang galak Terima kasih telah menonton! Terima kasih.